Hikamah pedang hijau jilid 10. Lain keadaannya dengan sekarang, pemuda itu berada dalam keadaan sadar, pikirannya 100% segar waras, sekalipun dia dapat menangkap maksud kerlingan metu keempat dayang itu, namun untuk sesaat dia tak mempunyai keberanian untuk melepaskan pakaian sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba di luar ruangan itu mengemas suara langkah orang, menyusul seorang berseru dengan suara merdu, perjamuan telah disiapkan di ruangan depan, selesai bersihkan badan tamu agung dipersilakan untuk menghadiri perjamuan. Hihihi dia belum lagi membuka pakaiannya titik seru keempat dayang itu sambil tertawa cekikikan. Ah, masa? Sudah setian lama kalian tidak melayani Koma berkata sampai di sini, orang di luar itu tiba-tiba mendorong pintu Dau melangkah masuk, ketika dilihatnya Tian Pek masih berdiri terkesima dengan pakaian lengkap, sambil tertawa ia lantas mengomel. Ah, kalian berempat memang keterlaluan, bukannya membukakan pakaian tamu, kalian malahan terburu-buru melepaskan pakaian sendiri, makin lama kalian memang semakin tak becus bekerja. Nah, titik yang masuk ini juga seorang dayang muda, tapi kalau dibandingkan keempat dayang cilik tadi usianya lebih tua sedikit, bukan saja pakaiannya lebih indah dan danan pun lebih terpelihara, dari sini bisa diketahui kalau kedudukannya pasti jauh lebih tinggi dibandingkan keempat dayang cilik itu. Sambil mengomel, dayang itu lantas menghampiri Tian Pek dan hendak membuka pakaian anak muda itu. Keruan Tian Pek tercengang, untuk sesaat ia menjadi bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sementara tangan gadis itu sudah hampir menempel dadanya, Tian Pek terkejut, cepat dia berusaha mengelap ke samping. Tapi gadis itu ternyata tidak lemah dan juga cerdik, agaknya sebelum melakukan gerakan tersebut ia telah memperhitungkan ke arah mana anak muda itu mungkin akan menghindar, maka baru saja Tian Pek berkelit ke samping, cepat dia menghadang di depan anak muda itu, sementara jari jemari yang lentik langsung menyambar leher baju dan membuka kancing pakaian Tian Pek. Hihihi, mungkin tuan tamu baru pertama kali ini berkunjung kemarik kata dayang itu sambil tertawa cekikikan, makanya engkau tidak terbiasa dengan pelayanan kami, maaf jika kami bekerja bagimu sambil bicara dayang itu, tidak berhenti bekerja setelah sebuah kancing baju Tian Pek dapat dilepaskan, dengan suatu gerakan yang manis dan lincah dia putar badan untuk melepaskan pakaian yang dikenakan anak muda itu. Pakaian yang dikenakan Tian Pek ini adalah mantel hitam perkampungan Pak Cusan Cheng yang berlambangkan seekor macan tutul, mantel tersebut cuma mempunyai sebuah kancing pada bagian pinggang maka begitu ditarik oleh dayang itu, sebagian baju yang dikenakan itu pun tersingkap. Terperanjat Tian Pek menghadapi kejadian itu, tak terduga seorang dayang dari keluarga Kim saja memiliki kungfu yang begini tangguh, sementara itu dayang tadi telah menarik pakaian Tian Pek kemudian putar ke belakang, andai kata pemuda itu bermaksud mencelakai dayang ini, maka pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mudah sekali. Tentu saja Tian Pek tak ingin berbuat demikian, sekarang dia adalah tamu, biarpun sudah diketahui Kim Kiu, ayah Xiang Lin Kongcu adalah musuhnya, tapi sebelum terjadi pertikaian ia tak sudi melukai seorang dayang lebih dahulu. Oleh karena pertimbangan inilah, walaupun perbuatan dafang itu membuat Tian Pek merasa malu sehingga mukanya berubah merah padam, namun ia tidak berusaha untuk melepaskan tangan dayang itu, hanya dengan gelagapan ia berkata, Nona, lebih baik kalian keluar saja dari sini, biarlah aku mandi sendiri saja. Pek belum habis dia berkata, tiba-tiba sejilid kitab berwarna-warni terjatuh dari dalam baju anak muda itu. Ha, buku bacaan apa itu seru dayang tadi dengan metem lirik, wah, tampaknya menarik sekali, coba kulihat, apa isinya? Yang sambil berkata dayang itu terus hendak menjemput kitab itu. Kagetian Pek, ia tahu Tian Hut It Kip itu harus dirahasiakan, apalagi sekarang ia justru berada di sarang pembunuh ayahnya, di sini banyak berdiam jago lihai dari dunia persilatan, bila kitab itu dilihat orang tentu akan dijadikan sasaran perebutan. Karena itu, dalam gugupnya cepat dia mendorong tubuh anak darah itu dengan kuat. Lantara tak terduga dayang itu menjerit kaget dan pelung ia tercebur ke dalam bak mandi. Air munkrat, seketika dayang itu basah kuyuk, cepat dia merangkak naik dari dalam bak sambil menyemburkan air. Dalam pada itu Tian Pek telah ambil dan simpan kembali kitabnya, sesudah itu barulah dia memandang ke arah si dayang yang tercebur ke dalam bak mandi itu dengan sorot metem menyesal. Keempat dayang cilik tadi bergelak tertawa, mereka berkeplok tangan sambil mengikik, saking gelinya sampai menungging dengan memegang perut. Empat setan cilik, apa yang kalian tertawakan teriak dayang tadi dengan mendongkol, kemudian ia melirik sekejap ke arah Tian Pek, dia melampiaskan kemarahannya kepada keempat dayang cilik itu, setan cilik, hayo cepat tarik aku keluar dari sini, cepat ganti dengan air baru dan layani tamu sebaik-baiknya agaknya. Keempat dayang cilik itu sangat juri terhadap dayang yang tercebur ke dalam bak itu, mereka segera berhenti tertawa dan menarik dayang itu ke atas, lalu menguras air dalam bak dan mengisinya dengan air yang baru. Sebelum selesai mereka mengisi bak mandi lagi, tiba-tiba dayang tadi berkata, tamu ini adalah tamu agung kong cuya kita, rasanya kurang hormat kalau kita bersihkan badannya dengan lan giyok teng, pancurkan un hi yang sui, air hangat, saja agar tamu kita ini bisa mandi dengan lebih nikmat tercengang keempat dayang cilik itu, mereka seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi setelah menyaksikan air muka pemimpin mereka yang kering, mereka tak berani membantah dan segera tundukkan kepala. Seorang lantas membuka keran air yang ada di samping kiri eana, air bersih pun segera mengalir keluar dari pot bunga yang dibawa patung gadis telanjang tadi dengan derasnya hanya sebentar saja air dalam bak mandi lantas penuh kembali. Tian Pek sama sekali tidak memperhatikan tingkah laku dayang-dayang itu, dia hanya memperhatikan tubuh dayang yang basah kuyuk hingga tampak lekukan tubuhnya yang indah dan berisi itu. Bentuk tubuh dayang itu memang cukup cantik, hanya keadaannya mengenaskan sekali, Tian Pek tidak tega, ia minta maaf, Nona, harap suka maafkan kekasaranku tadi, terus terang aku tidak sengaja berbuat begitu terhadapmu, soalnya kitab itu tidak pantas kau lihat, karenanya ku harap Nona bisa memaklumi keadaanku ah, tak apalah, tugas dari kami harus melayani segala kebutuhan cuan-tuan, jika pelayanan kurang memadahi, mau dipukul atau dimaki terserah kepada cuan-tuan, nasib kami sendiri yang kurang beruntung, hingga sejak dilahirkan sudah ditakdirkan menjadi budak orang ucapan tersebut diutarakan dengan nada dingin, bahkan tajam sekali. Tian Pek merasa bersalah, maka dengan sungguh-sungguh ia berkata, sejak kecil aku sudah terbiasa hidup sengsara dan telantar, tidak biasa bagiku segala sesuatunya dilayani orang, maka ku harap kalian keluar saja, biarku mandi sendiri, dah yang itu ragu-ragu sejenak, akhirnya dia menjawab, kalau cuan-tamu menghendaki demikian, baiklah kami turut perintah saja, mungkin cuan-tamu merasa pelayanan kami kurang baik dan kami diperintahkan keluar, terpaksa kami keluar dari sini, kepada keempat dayang yang sudah telanjang dan masih berdiri tertegun, ia menambahkan, hayo kenakan pakaian, mari kita pergi keempat dayang, cilik itu tak berhari membangkang perintah, cepat mereka kenakan pakaiannya dan mengurundurkan diri. Sesaat meninggalkan ruangan itu, kembali dayang tadi berpesan, cepatan dikit, suan-tamu bersihkan badan, Kongcuya kami sudah menunggu di ruang perjamuan sebelum Tian Pek menjawab, ia lantas menyelingap keluar kamar mandi itu. Pintu ruangan menutup kembali secara otomatis, setelah bayangan kelima dayang itu lenyap dari pandangan, Tian Pek menjeleng kepala. Ia tidak merasa benci atau sakit hati karena ucapan si dayang yang kasar tadi, sebaliknya ia menaruh simpatik padanya, sama-sama manusia, mengapa ada yang hidup mewah dan berkuasa, tapi ada pula yang hidup sengsara dan harus menjadi budak? Sungguh tidak adil cepat-cepat Tian Pek bersihkan badannya, ia tidak mengenakan pakaian baru yang disediakan keluarga Kim, tapi masih tetap mengenakan pakaian rombeng itu. Keluar dari kamar mandi dilihatnya keempat dayang cilik itu masih menanti di depan pintu maka ia pun mengikuti keempat dayang itu menuju ke ruang perjamuan. Jauh dari ruangan perjamuan itu, lapat-lapat ia sempat mendengar pembicaraan serta gelak tertawa kawanan jago yang hadir di ruangan itu, sebagian besar mereka sedang membicarakan dirinya terdengar seorang berkata dengan suara lantang, sepintas lalu, anak muda itu tidak nampak sesuatu keistimewaannya, tak nyana ilmu silatnya lumayan juga, sampai-sampai Kun Kang Leong Liang Peng tak tahan suatu pukulannya benar. Ilmu silatnya memang luar biasa sambung yang lain, dan lagi gaya silatnya beraneka ragam, entah bagaimana Kero melatihnya. Padahal usianya masih sangat muda, terasa bangga juga Tian Peek mendengar orang sedang memuji dirinya. Tapi segera terdengar pula seorang berseru dengan suara lantang, kalian tak perlu mengibul dan memuji-muji kehebatannya, bukankah dia juga tidak mampu menahan sekali pukul Tia Tihui Peng, Raja Wali Sakti bersayap baja, pajak titik sementara itu Tian Peek sudah melangkah masuk ke dalam ruang perjamuan, puluhan pasang metal orang segera teralih ke arahnya. Semua orang terbeliak dan merasa pangling, sebab ketika datang pemuda itu berambut kusut dan muka kotor, tapi sekarang pemuda ini menjadi begitu gagah dan tampan sekali, sungguh seorang pemuda tampan yang jarang ada bandingannya sekalipun dia masih mengenakan mantel hitam yang rombeng, namun tidak mengurangi kegantengan dan kegagahan anak muda ini. Pembicaraan para jago segera terputus oleh kegagahan Tian Peek yang mempesona ini, semua terbungkam dan terbelalak lebar mengawasi Tian Peek. Kang Lam Tiet Bi Jin Kim Chai Hang pun mengawasi anak muda itu dengan kesima, terpancar sinar aneh dari sorot matanya. Dalam pada itu Xiang Lin Kong Chu telah berbangkit menyambut kedatangan tamunya, setelah persilakan tamunya duduk, lalu ia pun memperkenalkan tamu lain yang hadir. Meja perjamuan diatur dengan model tapal kuda, kawanan jago yang ikut hadir dalam perjamuan berjumlah belasan orang banyaknya, semuanya bersinar matel, tajam dan bersikap kering, jelas terdiri dari tokoh-tokoh peliban. Terdengar Xiang Lin Kong Chu memperkenalkan satu persatu sambil menunjuk orangnya, saudara ini adalah Tiat Pitu Liong, Naga Bungkuk Berpunggung Baja, Kong Sun Coh, Kong Sun Chin Mua Kakek itu berbadan bungkuk, bermata tajam dan berkening tinggi, jelas seorang jago silat kelas tinggi. Cepatian Pek memberi hormat. Oh, Kong Sun Chiap Kwe, sudah lama ku kagumi nama Anda ucapnya. Hahaha engkau cilik tak perlu sungkan-sungkan sahut Tiat Pitu Liong sambil bergelap tertawa, suaranya nyaring membuat seluruh ruangan seolah-olah bergetar keras, dan yang ini adalah Tiat Pihui Peng, Raja Wali Sakti Bersayap Baja, Pak Tian Ho, Pak Chiap Kwe ketika memperkenalkan jago tua ini, Xiang Lin Kong Chu sengaja memperberat nada suaranya. Setelah berhenti sebentar, ia menambahkan lagi, Hahaha, tadi Tian Heng sudah berjumpa dengan Pak Lo Chiampua bukan? Itulah yang dinamakan tidak berkelahi tidak saling mengenal, semoga selanjutnya kalian berdua dapat bergaul lebih akrab merah padam wajah Tian Pek. Setelah mendengar perkataan itu, ia merasa gusar karena perkataan tersebut dirasakannya sebagai suatu penghinaan, suatu cemohan, tapi anak muda ini berusaha untuk menahan diri, mengendalikan emosinya agar jangan sampai meledak. Wahai Tian Pek, hanya seorang tukang pukul saja engkau tak mampu mengatasinya, bagaimana mungkin kau mampu menuntut balas terhadap majikannya tandatanya demikian di dalam hati ia mengomeli dirinya sendiri. Karena pergolakan emosinya Tian Pek sama sekali tidak memperhatikan lagi orang yang diperkenalkan Siang Lin Kongcu kepadanya, sekalipun jago-jago itu semuanya jago kelas satu dan terkenal di dunia perselatan. Untuk sesaat anak muda itu jadi lupa daratan, dia hanya berdiri termangu dengan darah bergolak dalam longgah dadanya, sopan santun dalam pesta perkenal ampun terlupakan olehnya tiba-tiba terdengar dan mendengar orang mendengus di sisi sana suaranya tidak keras, namun adanya dingin mengejek. Menyusul seorang lantas berseru dengan ketus, huh! Bukan saja tidak punya kepandayan sejati, juga tak tahu sopan santun dunia perselatan, begitu saja berani menduduki kursi utama. HMM benar-benar manusia tak tahu diri meja perjamuan ini berbentuk tapal kuda, Xianglin Kongcu duduk pada kursi utama persis di tengah-tengah yang melengkung itu, Kim Chai Hang duduk di sebelah kursinya dan kursi kosong di sebelah kanan disediakan bagi Tian Pek, sementara tokoh-tokoh lain duduk pada kursi samping kanan-kiri, dari sini dapat diketahui bahwa kedudukan yang disediakan bagi Tian Pek itu lebih terhormat. Biasanya kawanan jago sila yang diundang keluarga Kim selalu ditempatkan pada kedudukan yang utama oleh Xianglin Kongcu sebagai tanda bahwa ia sangat menghormati tamunya ini. Akan tetapi jago silat kawakan yang sudah berpengalaman biasanya menolak kalau dipersilakan duduk pada kursi utama, sebaliknya selalu mohon diberi kursi baru pada urutan yang terakhir, hal ini melambangkan dia menaruh hormat kepada rekan-rekan lainnya yang masuk lebih dulu. Tian Pek masih muda dan sama sekali tidak paham tata adat tersebut. Begitu masuk dia terus digandeng Kim Kongchujang diajak menempati kursi kehormatan utama itu, menyusul lantas diperkenalkan kepada tokoh-tokoh lainnya dan yang terakhir membuat anak muda itu jadi kikup ketika diperkenalkan kepada Pak Tian Ho sehingga lupa pada adat yang sepele itu. Sebenarnya Tian Pek tidak perlu malu lantaran dikalahkan Tia Ti Hoi Peng, jago persilatan manapun takkan memandang rendah kekalahannya itu sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kawanan jago itu Tian Pek tak lebih hanya seorang muda yang baru muncul di dunia persilatan. Sebaliknya Tia Ti Hoi Peng, Pak Tian Ho adalah tokoh persilatan yang sudah puluhan tahun merajai dunia Kang O, dia memiliki kungfu yang luar biasa, terutama baju pusaka Tia Ti Hoi yang dipakainya bila dikembangkan bisa melayang terbang di angkasa bagaikan burung, ini merupakan senjata penyergap musuh yang sukar dilawan. Kebanyakan orang sudah merasa kagum atas kehebatan Tian Pek ketika ia sanggup menerima pukulan Pak Tian Hoi tanpa terluka di tepi sungai Yang Cuki, jadi sebenarnya tiada orang yang berani mencertawakan dia. Sayang Tian Pek tak dapat berpikir sampai ke situ, dia anggap kejadian itu sangat memalukan, diam-diam ia sangat menjengkol. Ketika mendengar suara jenglekan tadi, barulah Tian Pek tersadar dari rasa malu dan dongkolnya. Cepat ia berpaling, kiranya orang yang menyindir dirinya itu tak lain adalah seorang pemuda tampan berbaju hitam. Usia pemuda tampan ini baru dua puluhan, mukanya putih bersih, alis panjang dan bibir merah, matapun jeli. Bukan saja wajahnya tampan, ilmu silatnya pasti juga lihai, ini terbukti dari posisi duduknya di antara jago-jago lainnya. Kiranya pemuda baju hitam ini adalah murid kesayangan Ching Hu Chin Kim Kiu, namanya Beng Ji Peng, sejak kecil hingga dewasa ia berdiam di tengah-tengah keluarga Kim dan amat disayang oleh Kim Kiu melebih rasa sayangnya terhadap putra sendiri, yaitu Kim Lin oleh karena itu segenap ilmu silatnya telah diajarkan kepadanya tidaklah heran kalau ilmu silatnya amat lihai kendatipun usianya masih sangat muda, terutama dalam hal senjata rahasia Ching Hu Kim Kiu Piau, senjata rahasia Matu Wang yang paling diandalkan Ching Hu Lin, boleh dibilang sudah dikuasainya dengan sempurna. Kecuali dalam hal wekang saja masih belum sempurna, Beng Ji Peng sudah merupakan jago muda yang disegani, untuk itu orang perselatan telah memberi julukan Giok Bin Siao Ching Hu, kecapung hijau kecil bermuka kemala, kepadanya. Usia Giok Bin Siao Ching Hu ini hampir sebaya dengan kakak beradik Kim Lin Apto Kim Chai Hoan dan Kim Chai Hong, dengan Xiang Lin Kong Chu ia lebih kecil 2 tahun dan 1 tahun lebih tua daripada Chai Hong. Sejak kecil mereka hidup bersama hingga dewasa, hubung mereka seperti saudara sekandung. Setelah usia mereka meningkat dan sudah mengerti urusan kehidupan manusia, diam-diam Beng Ji Peng menaruh hati terhadap Kim Chai Hong dan menganggap Kim Chai Hong sebagai kekasihnya. Kim Chai Hong juga bersikap baik padanya, sehari-hari dia biasa memanggil lengkoh pengpadanya tetapi Giok Bin Siao Ching Hu tidak puas sampai di situ saja, sebab ia merasa kebaikan anak darah itu hanya terbatas pada hubungan persaudaraan belaka, ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, yaitu kasih mesra orang muda. Sebagai putri kesayangan Ching Hu Sin, sejak kecil Kim Chai Hong sudah terbiasa dimanja, apa yang diinginkan anak darah itu tak pernah dialangi oleh siapapun, apalagi sikapnya suka bergaul dan berteman dengan siapapun, terutama terhadap kaum mudanya, semua ini seringkali menimbulkan rasa cemburu bagi Giok Bin Siao Ching Hu hari ini kehadiran Tian Peck, ternyata sangat menarik perhatian si nona, sekalipun Kim Chai Hong tak pernah bicara dengan anak muda itu, akan tetapi sinar matanya selalu memandang tak berkedip terhadap Tian Peck, bahkan sinar matanya jauh berbeda daripada biasanya, hal ini menyebabkan Giok Bin Siao Ching Hu tambah khawatir. Semenjak dalam perjalanan pulang dan setelah berada di rumah, Giok Bin Siao Ching Hu mengawasi terus tingkah laku gadis itu, diam-diam ia merasakan firasat yang tidak enak, sikap istimewa yang ditunjukkan Kim Chai Hong lain daripada yang lain, ia jadi khawatir kalau gadis pujaannya sampai direbut oleh anak muda yang linglung itu. Apalagi didengarnya orang sama memuji kehebatan Tian Peck, dia lantas nyelutuk dengan rasa tak senang, huh, bagaimanapun dia akan tak mampu menahan pukulan Pajia dan Kini, dilihatnya Tian Peck sama sekali tidak menolak sebagai lazimnya jago-jago silat lain bila dipersilakan duduk di kursi utama, dia lantas manfaatkan kesempatan itu untuk berolok-olok pula, tujuannya ingin membuat malu pemuda itu, di samping itu ia pun hendak menggunakan kesempatan ini untuk menantang Tian Peck untuk berdual, ia yakin dengan sebilah pedang dan sekantong Ching Hou Kim Chai Piao pasti dapat mengusir atau membinasakan Tian Peck, menghilangkan duri di dalam daging ini. Tian Peck sendiri sejak mula sudah mendongkol dan ditahannya sebisanya, sekarang diolok-olok pula, seketika meledaklah emosinya. Segera ia menjura kepada para hadirin, kemudian berkata, bukan kehendakku sendiri datang ke sini, jika kedatanganku tidak diterima saudara sekalian dengan baik, maka biarlah kumohon diri sekarang juga sambil berbangkit dari tempat duduknya, ia siap meninggalkan ruang terjamuan. Cepat siang Lin Kongcu maju menghanginya, katanya sambil tersenyum, ah, Tian Heng, harap jangan berpikir demikian, masa kami tak suka akan kedatanganmu. Coba lihatlah, perjamuan sudah disiapkan, bagaimanapun juga harap engkau suka minum barang tiga cawan arak lebih dulu, dengan demikian sekadar terpenuhilah kewajibanku sebagai tuan rumah, diam-diam Tian Peck, menghela nafas, pikirnya, orang perselatan sama mengatakan bahwa siang Lin Kongcu paling simpatik dalam memupuk persahabatan, ucapan ini memang sedikit pun tak salah, dilihat dari kehalusan budinya serta keramah tamahannya memang semua itu muncul dari lubuk hatinya yang bersih, dia tak mungkin adalah seorang licik yang suka menjebak orang, dalam hati berpikir demikian, di luar segera jawabnya, maksud baik Kim Heng ku terima di dalam hati saja. Bicara sesungguhnya, aku memang masih ada urusan penting yang harus dikerjakan, biarlah lain hari saja aku akan berkunjung pula ke sini, selesai berkata di alam tes berbangkit dan melangkah keluar ruangan. Bahwasannya keluarga Kim berani memakai nama keluarga nomor satu di Kang Lam, sudah tentu caranya menjamu tamu memang lain daripada yang lain, baik hidangannya maupun araknya, semuanya kelas satu dan pilihan. Tapi biarpun perut Tiakpe sangat lapar, seleranya sekarang sudah lenyap dan tetap berkeras hendak pergi mendadak Beng Jipeng berdiri dan menjengek, hektometer, mau pergi boleh pergi, uutuk apa berlagak di sini, memangnya keluarga Kim kekurangan tamu agung semacam kau suheng. Apa-apaan kau ini? Koko berusaha menahan tamu, sebaliknya kau malah mengusir tamu, tegur Kim Chai Hang dengan kurang senang siang Lin Kong Chu pun melotot sekejap ke arah Beng Jipeng lalu dengan sungguh-sungguh ia menarik tangan Tian Pek, seraya berkata, Tian Heng, harap engkau jangan gusar atau tersinggung. Suteku ini memang berangasan tabiatnya, atas kelancangan dan kekasarannya harap engkau sudi memberi maaf, silakan duduk Tian Heng, sekalipun engkau masih ada urusan penting rasanya tak ada salahnya kalau minum secawan dua cawan arak lebih dahulu, masa cuma permintaanku yang kecil pun tidak kau kabulkan? Itu namanya Tian Heng memandang rendah siang Lin tapi sekali Tian Pek, menyatakan mau pergi, sukar lagi ditahan, meski beberapa tokoh angkatan tua ikut menahannya, namun dia tetap tidak mau. Hei, orang muda jangan maju mundur tak menentu, ambillah keputusan yang tegas rutiat Pek Chuliong tiba-tiba, dia terkenal setan arak, maka ia menjadi tidak sabar dan ingin lekas makan minum. Memangnya kau khawatir arak ini beracun. Maka kau tak berani meminumnya manjur sekali perkataan ini, panas hati Tian Pek, cepat ia menjawab, baik, karena ucapan Kongsun Chiampo ini mau tak mau aku Tian Pek harus minum tiga cawan dan tak akan lebih, setelah itu aku akan segera angkat kaki dan sini, akan kubuktikan Tian Pek bukan pemuda yang bernyali tikus dan takut mati habis berkata dia lantas mengangkat cawan araknya dan kepada hadirin dia berseru, Tian Pek sekalian, marilah minum secawan sebagai tanda hormatku kepada para Tian Pek sekalitenggak dia mendahului menghabiskan isi cawan tersebut. Eh, masa kau juga anggap aku sebagai Tian Pek Goda Kim Chai Hang? sambil tertawa cekikikan, ia pun menghabiskan secawan arak. Begitu arak masuk perut, seketika Tian Pek merasa perutnya panas seperti dibakar, seolah-olah ada cairan baja mendidih dituang ke dalam perutnya, ia pikir jangan-jangan di dalam arak benar-benar ada racunnya. Tapi segera terpikir pula hal ini tak mungkin terjadi, sedangkan Xiang Lin Kong Chu belum mengetahui asal usulnya yang sebenarnya, tiada alasan baginya untuk mencelakainya, selain itu sebagai salah satu di antara Bulim Su Kong Chu tidaklah mungkin ia melakukan perbuatan serendah itu di hadapan tokoh perselatan sebanyak ini. Karena pikiran ini, maka di tengah seruan para hadirin yang sedang menghabiskan isi cawan masing-masing segera ia angkat cawan kedua sambil berseru pula, aku Tian Pek, terlalu mudah dan kurang pengetahuan, jika tadi aku salah berbicara atau salah bertindak, maka cawan yang kedua ini anggaplah sebagai penghormatanku bagi kawan-kawan perselatan yang seangkatan, nah, beginilah seharusnya Kim Chai Hang menanggapi pula sambil tertawa manis, alangkah menggiurkan kerlingan matanya yang menggetar kabu. Tian Pek pura-pura tidak tahu, sekali tengah menghabiskan pula isi cawan yang kedua itu. Dia Giok Bin Siao Ching Hu Beng Ji pengmakin panas hatinya, sungguh ia ingin merogohkan tong senjata rahasia dan menghajar saingan cintanya itu hingga mampus. Tian Pek tidak menyangka bahwa senyum dan kerlingan Kim Chai Hang itu telah mendatangkan kesulitan baginya. Tak kala isi cawan kedua masuk ke perutnya, Tian Pek makin terperanjat, ia merasa isi perut seperti dibakar, semacam hawa panas terus mengalir dari perut menuju ke bagian bawah dan menimbulkan rangsangan napsu berakhir titik. Tian Pek yakin Xiang Lin Kong Chu tak nanti mengerjainya di depan orang banyak, maka ia pun tidak memikirkan munculnya hawa panas itu, malahan dia mengira gejala itu timbul antaran dia minum arak dalam keadaan perut kosong. Tapi Kim Chai Hang yang teliti telah melihat gelagat yang tidak beres itu. Sebagai cuan rumah, dia tahu sampai di mana kadar alkohol yang terkandung dalam arak Li Ji Hong yang disuguhkan itu. Jangankan seorang pemuda gagah seperti Tian Pek, sekalipun anak darah yang tak biasa minum arak pun dua tiga cawan takkan mendatangkan pengaruh apa-apa baginya. Tapi sekarang, kenyataan membuktikan lain, baru dua cawan arak ditenggak Tian Pek, mukanya berubah menjadi merah membara, bahkan matanya memancarkan cahaya yang aneh, tubuhnya juga sempoyongan, memangnya apa gerangan yang terjadi? Baru saja gadis itu bersuara heran dan belum sempat menanyakan sebabmu. Sababnya, Tian Pek telah angkat cawannya dan minum habis isi cawan yang ketiga kalinya itu. Arak bagus, arak enak tanda seru-seru anak muda itu. Ia merasa sekujur badan semakin panas bagaikan dibakar, begitu tinggi suhu badannya hingga dia setengah tak sadar, diam-diam ia merasakan gelagat tidak baik, mendadak perutnya terasa sakit keras, segera ia tahu telah dikerjai orang. Ia tak menyangka Xianglin Kongcu yang berkedudukan begitu terhormat di dunia perselatan ternyata sudi melakukan tindakan yang begini rendah dan kotor. Terbayang bila mana ia terjatuh ke tangan musuh, akibatnya pasti sukar terbayangkan, dia mati tak menjadi soal, tapi keturunan keluarga Tian akan ikut musnah dan dendam kesumat kematian ayahnya pun tak bisa terbalas lagi. Dengan marah dan kecewa dia lantas berseru, arak bagus, arak keluarga Kim yang sangat bagus cukup. Tiga cawan, hahaha titik tiga cawan mampu merantas usus berbicara sampai di sini, ia sempoyongun lalu roboh tak sadarkan diri, oh, nolo nol, oh, nolo nol, oh entah selang berapa lama, ketika ia menemukan dirinya berbaring di sebuah tempat tidur yang sangat indah. Baik seperai, selimut, maupun kelambu semuanya terbuat dari bahan yang mahal, sekalipun kalah tenangnya jika dibandingkan dengan kamar tidur lenghang kongcu dari keluarga buyung namun dalam hal kemewahan boleh dibilang jauh melebihinya. Setelah sadar dari pingsannya, Tian Pek merasakan tenggorokannya kering dan haus sekali, perutnya tetap serasa dibakar ia mengeluh pelahan, oh air air seorang anak laki-laki yang cakep dan seorang anak perempuan yang cantik berdiri di depan pembaringan, mereka tak lain adalah beng-beng dan lan-lan, melihat Tian Pek sudah sadar dari pingsannya, dengan wajah berseri cepat mereka lari keluar seraya berteriak, bibi titik bibi, dia sudah sadar kembali suara merdu menghiakan, seorang nona cantik lantas masuk ke ruangan itu, dia bukan lain adalah Kang Lam Te It Bi Jin Kim Chai Hong. Hari ini dia cuma mengenakan baju sutra yang tipis dengan rambut digelung di atas kepala, ia tidak memakai perhiasan apa-apa, mukanya juga tidak memakai bedak, walaupun begitu sedikit pun tidak mengurangi kecantikannya. Setiba di dalam ruangan, ia menghampiri sisi pembaringan, dilihatnya Tian Pek betul sudah sadar kembali, matanya yang jeli memancarkan sinar berkilau, lesung pipitnya kelihatan nyata dan sepulung senyum menghiasi bibirnya. Tian Pek adalah pemuda jujur dan polos, jarang ia tertarik oleh kecantikan darah ayu seperti apapun, tapi sekarang taurung jantungnya berdebar keras. Tian Xiao Hiap terdengar Kim Chai Hong menegur sambil tertawa, suaranya merdu bagaikan kicauan burung, kau sudah sadar, Xiao Hong? Cepat ambilkan air teh waktu itu Tian Pek memang merasa haus sekali, belum sempat ia mengucapkan sesuatu, agaknya Kim Chai Hong telah mengetahui apa yang diharapkan anak muda itu, maka diperintahnya orang mengambilkan air teh. Tirai lantas tersingkap dan seorang dayang berbaju putih muncul sambil membawa secangkir air teh. Sekilas pandang Tian Pek kenal dayang itu sebagai dayang yang mau jemput kitab Soh Kut Siow Bun Pit Kipi yang terjatuh dan kemudian terdorong masuk ke dalam bak mandi itu. Tapi ia tidak berpikir lagi, segera ia menghabiskan isi cangkir itu, tapi rasanya masih haus, dengan lidahnya ia menjilat sekitar bibirnya yang kering. Tertawa gelikim Chai Hong menyaksikan tingkah laku anak muda itu, katanya, tentukah sangat haus, dia berkata pula kepada dayang baju putih, Xiao Hong, ambilkan secangkir lagi bukan saja cantik wajahnya, gadis ini juga cerdik, apa yang dipikirkan orang lain sebelum diutarakan ia telah dapat menebaknya. Tapi sebelum Xiao Hong melangkah keluar, Beng-Beng dan Lan-Lan telah muncul dari luar dengan membawa sebuah teko porselen yang indah sambil berseru, ini air tehnya sudah datang, air tehnya sudah datang, cepat Xiao Hong maju menyambut teko itu, omelnya, ai, jalan pelan-pelan, kalau tekonya yang pecah tidak menjadi soal, bila kaki kalian tersiram air panas, bisa susah encik Hong, jangan menghina orang sahut Beng-Beng dengan penasaran, sekalipun tekonya ku lemparkan kepadamu juga airnya takkan tumpah keluar teko itu benar-benar terus dilemparkan ke depan, keruan Xiao Hong menjerit kaget, jika sambitan senjata rahasia dia dapat menghindar, tapi teko ini adalah benda hadiah seribah ginda, kalau pecah, tentu akan didamperat majikan tua, untung Kim Chai Hong bertindak cepat, ketika diihatnya Xiao Hong kelabakan, dengan tersenyum omelnya, Beng-Beng, kau memang nakal sekali tangan fas segera diayun ke depan, teko yang sedang meluncur itu tiba-tiba tertolak ke atas oleh angin pukulannya, ketika teko itu meluncur kembali ke bawah, dengan sigap Xiao Hong menyambar pegangan teko tadi. Air panas dalam teko memang tak sampai berhamburan, meski demikian Xiao Hong sudah dibuat terperanjat hingga berkeringat dingin. Tian Pek berbaring di pembaringan dan dapat mengikuti semua kejadian itu dengan jelas, diam-diam ia menyesal, kalau seorang gadis dan anak kecil juga memiliki ilmu silat selihai itu, apalagi bapaknya. Xiao Hong lantas tuang air teh ke cangkir dengan tangan masih terasa lemas dan agak gemetar. Pada saat itulah tirai tersingkap dan empat dayang cilik baju hijau melangkah masuk. Salah seorang di antaranya segera berlutut di depan Kim Chai Hong sambil berkata, lapor Soe Chia, Kong Chu telah tiba cepat amat beritanya omel si nona. Baru selesai perkataannya, Xiang Lin Te Cong Chu telah melangkah masuk diiringi Tiat Pichu Hang serta Tiat Tihaui Peng. Tian Heng, engkau telah sadar sapa Xiang Lin Kong Chu sambil mendekati pembaringan, sikapnya sangat simpatik. Tapi Tian Pek tidak menggubris, malahan ia melengos ke arah lain. Xiang Lin Kong Chu tidak memusinkan sikap angkuh Tian Pek itu, malahan dengan suara yang hangat ia berkata lagi, ketahui lah Tian Heng, engkau telah salah merendam dirimu dengan air dingin Hon Chuan Sui, hawa yang dingin menyumbat jalan darahmu, kemudian engkau minum tiga cawan arak, peredaran darahmu makin bergolak hingga akhirnya jatuh pingsan, tapi kejadian ini tidak terlalu menguatirkan, sekalipun badanmu untuk sementara menjadi lemas, untung saja kami punya obat penawar yang mujarak, tak sampai tiga hari engkau akan pulih kembali seperti sedia kalah titik. Xiang Lin Kong Chu hendak melanjutkan lagi, tapi dengan nada dingin Tian Pek menyela, hektomekar, masa begitu kebetulan dingin sekali ucapan anak muda itu. Nadanya amat tajam dan menusup perasaan, melengak juga Xiang Lin Kong Chu yang terkenal ramah tamah dan sabar. Tapi segera ia tahu pikiran orang, katanya pula dengan tertawa, bisa kemaklumi kalau Tian Heng bercuriga, apalagi setelah Tiat Pek Tuluong bergurau, tentulah Tian Heng menganggap kami benar-benar telah mencampuri arak itu dengan racun, jangankan Tian Heng, bahkan aku sendiri pun bingung oleh kejadian ini, kemudian barulah kedengar laporan Xiao Hang yang mengatakan Tian Heng tidak biasa dimandikan orang dan buka sendiri kran air di dalam kamar mandi itu, maka aku lantas menduga Tian Heng telah salah membuka kran, air hangat yang seharusnya dipakai telah salah memakai air dingin, selesai berkata, Xiang Lin Kong Chu tertawa terbahak-bahak, berulang kali dia minta maaf pula. Tiat Pek Tuluong ikut terbahak-bahak, katanya, hahaha, dengan peristiwa ini, kami pun dapat menyaksikan sampai di mana keberanian engkau cilik, sungguh perbuatan yang mengagumkan, kakek bungkuk ini termasuk jago persilatan terkemuka, gelak tertawanya yang nyaring menggetar seluruh ruangan, berulang kali dia acungkan jempolnya memuji kejantanan Tian Pek. Tiatihui Peng juga ikut berkata, ku kira lebih baik jangan kau pikir yang bukan-bukan, ketahuilah Xiang Lin Kong Chu adalah ksatria muda yang berjiwa luhur simpatiknya maupun keramah tamahannya sudah tersohor di seantro jagad, sekalipun dia sakit hati padamu juga tak nanti meracuni kau, maka semua ini hanya terjadi secara kebetulan saja, bagaimanapun juga engkau harus mempercayainya perlu diketahui, Tiat Pek Tuluong serta Tiatihui Peng sama-sama disebut Kim Husyang Tiatui, dua pengawal baja dari istana keluarga Kim, kedudukan mereka dalam keluarga Kim sangat tinggi, nama besar mereka di dunia persilatan pun sangat terhormat, dengan derajat mereka itu tentu saja mereka takkan bicara bohong. Sekalipun demikian Tian Pek yang keras kepala tetap tidak percaya. Memang aku Tian Pek tak biasa dilayani orang, demikian katanya, tapi air dalam bak mandi itu bukan aku sendiri yang mengisinya, tentu saja aku mempercayai apa yang diucapkan Tian Pek berdua, selain itu aku pun percaya bahwa Kim Kong Chu adalah seorang laki-laki sejati yang tak suka mencelakai orang dengan care yang licik, setelah aku pikirkan kembali, kurasa kejadian ini mungkin hanya kebetulan saja, bisa jadi aku masuk angin dan tiba-tiba pingsan, atau mungkin aku tak kuat minum arak sehingga baru tiga cawan sudah mabuk. Perkataan Tian Pek itu tidak menuduh siapa, tapi setiap orang dapat menangkap maksud ucapannya itu Siang Lin Kong Chu termasuk tokoh persilatan yang berkedudukan tinggi. Sudah tentu ia tak tahan mendengar sindiran Tian Pek yang tajam itu. Jangankan Siang Lin Kong Chu, Kim Chai Hang juga melengak setelah mendengar perkataan itu, lebih-lebih kedua kakek pengawal baja itu, mereka menjadi gusar dan segera hendak bertindak. Tapi Siang Lin Kong Chu tetap tenang-tenang saja, dia tidak marah oleh sindiran Tian Pek. Ia lantas berpaling dan berkata kepada Siow Hong, Si Dayang berbaju putih, katanya dengan dingin, membohongi majikan, melayani tamu dengan angkuh, tahukah berapa besar kesalahan yang kau lakukan? Hektometer, perbuatan semacam itu tak dapat diampuni, apakah perlu ku katakan pula berubah hebat air muka Siow Hong demi mendengar perkataan itu, dia tertegun sejenak lalu tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengundurkan diri dan ruangan itu. Belang dari luar segera terdengar suara benturan keras, lalu suara benda berat terjatuh, kemudian suasana pun hening kembali. Dari suara tersebut Tian Pek dapat menduga apa yang telah terjadi, betapa terperanjatnya anak muda itu, ia berpikir. Masa beberapa patah kata Siang Lin Kong Chu tadi sudah cukup membuat Dayang itu membuhuh diri. Ah, tak kusangka begini keras peraturan rumah tangga keluarga Kim, bagi pandangan Tian Pek, peristiwa itu dianggapnya sebagai suatu kejadian yang amat menggetarkan hati, tapi bagi anggota keluarga Kim kejadian itu sama sekali bukan apa-apa, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu, malahan air muka beberapa orang itu tetap tenang sesaat kemudian, Siang Lin Kong Chu berdiri dan berkata, beristirahatlah baik-baik, tiga hari lagi kutanggung Tian Heng akan sehat kembali seperti sedia kalau habis bicara tanpa berpaling lagi. Ia berlalu dari situ dengan membawa Kim Hu Siang Tia Tui serta keempat Dayang Cilik itu. Sementara itu Beng-Beng dan Lan-Lan entah sudah kemana perginya, mungkin bermain di luar dengan begitu, dalam ruangan hanya tinggal Kim Chai Hong dan Tian Pek berdua saja. Memandangi anak muda itu, dengan rawan Chai Hong berkata, ku tahu tindakan kakakku ini akan dianggap suatu penghormatan besar bagi orang lain, tapi bagi dirimu mungkin kebalikannya, tentunya kau merasa tidak senang dengan peristiwa itu, aku tak tahu apa yang kau maksudkan, coba terangkan sahut anak muda itu. Ia sudah telanjur dendam pada keluarga Kim, setelah menyaksikan peristiwa tadi, ia tambah benci dan muak, sekalipun menghadapi Kang Lam Tiet Bi Jin atau perempuan tercantik di Kang Lam, sikapnya tetap ketus. Kim Chai Hong tidak menghiraukan keketusan anak muda itu, dengan suara halus ia berkata, engkau harus mengerti, Xiao Hong bukanlah seorang dayang biasa, dia adalah pembantu rumah tangga kami yang mempunyai kedudukan tinggi, tapi sekarang hanya disebabkan dia salah melayani tamunya, kakak telah menghadiahkan kematian baginya, andai kata kejadian ini berlangsung dihadapan jago persilatan yang lain, maka mereka pasti akan merasa terharu dan amat berterima kasih, mereka pasti akan berbakti mati-matian kepada keluarga kami. Sedang kau, kau sama sekali berbeda. Kim Chai Hong hendak melanjutkan kata-katanya, tapi Tian Pek lantas tertawa dingin dan memotong, aku tidak sekejam itu, memancing rasa terima kasih orang dengan korbankan jiwa orang lain. Jika menginginkan aku berbakti kepadanya dengan mengorbankan nyawa orang, hal ini malah menimbulkan rasa benciku, itulah sebabnya kenapa ku katakan kau berbeda dengan orang lain seru Kim Chai Hong. Cuma di dalam peristiwa ini engkau ku tiada maksud membeli simpatimu, dia bertindak demikian berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan, HMM Tian Pek mendengus. Kim Chai Hong adalah gadis yang cerdik, berhadapan dengan dia, tanpa bicara pun dia dapat membaca isi hati orang, dan cukup dengan pandangannya orang pun akan tahu apa yang dia harap agar dikerjakan. Karnanya dengusan Tian Pek telah mengejutkan dia, ditatapnya anak muda itu dengan tercengang, kemudian ujarnya lagi, setelah kau pingsan sehabis minum arak hari itu, Xiao Hong membohongi kakak bahwa kau sendiri yang mengisi tesim honcuan sui dibak mandi itu, sekaipun dia tinggi kedudukannya dalam keluarga kami. Dengan perbuatannya membohongi majikan menunjukkan dia tidak setia kepada majikan, dosa semacam itu tak dapat diampuni. Selain itu dengan bersungguh hati, pengkohku ingin mengikat tali persahabaran dengan kau, tapi Xiao Hong mencelakakan tamunya, perbuatan seperti ini sama artinya tidak menghormati tamu majikannya. Oleh sebab itulah, setelah ditegur oleh pengkohku, dia jadi malu untuk menebus kesalahannya. Hanya ada satu jalan saja yang bisa ditempuh, yakni bunuh diri dengan perbuatannya itu bukan saja ia telah menebus dosa bahkan telah menunjukkan pula keberanian yang bertanggung jawab. Tindakannya ini mengagumkan dan bukan kesalahan kakakku, karenanya aku jadi heran melihat engkau begitu benci kepada engkohku. Aku lantas berpikir bila tiada alasan lain, tak mungkin engkau bersikap demikian. Benar tidak ucapanku ini memang lihai Kim Chai Hang menganalisa persoalan itu, diam-diam Tian Pek merasa kagum sekali pada kecerdasannya. Anak muda ini tidak berani bicara lebih jauh dengan gadis itu, dia kuatir jika pembicaraan dilanjutkan maka sebelum dia mengetahui latar belakang musuhnya, rahasia sendiri mungkin akan terbongkar lebih dahulu, kalau sampai terjadi begitu, miscaya rencananya untuk membalas dendam akan berantakan. Maka setelah termenung sebentar, ia pun alihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kalau memang air dingin tesim hon suan sui itu beracun, kenapa kalian pasang di kamar mandi? Jangan-jangan sebelum anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, Kim Chai Hang lantas menyela dengan tertawa, ah, kau ini ada-ada saja. Bila kami mau mencelakai orang, apakah perlu kami pancing orang itu masuk ke kamar mandi? Ketahuilah, air itu khusus disediakan bagi ayahku untuk berlatih ilmu, ayahmu seru Tian Pek dengan metel, terbelalak, masa ayahmu berada di rumah? Kenapa selama ini tak pernah kulihat ayahmu? Ayahku tentu saja tinggal di rumah, cuma beliau kurang lewasa bergerak, maka jarang menemui tamu sahut Kim Chai Hang dengan heran. Lalu dia berdiam di mana tanya Tian Pek, pula Kim Chai Hang tidak lantas menjawab, ditap-tapnya anak muda itu dengan heran, sahut Nfa kemudian, oh, Tian Xiao hiap kenal dengan ayahku Tian Pek, tertawa pedih, ucapnya, nama besar Ching Husin Kim Kyo sudah termaskur di seluruh jagad, siapakah yang tak kenal nama kebesaran Nyao, jadi kau cuma mendengar nama tapi tak pernah berjumpa Tian Pek, mengangguk tanda membenarkan. Memang benar ucap Kim Chai Hang pula, sudah puluhan tahun ayahku tak pernah melakukan perjalanan keluar, usiamu masih muda, tak mungkin pernah bertemu dengan ayahku. Kenapa begitu Kim Chai Hang tidak menjawab, terpancar sinar matanya yang ragu dan heran, katanya kemudian, Tian Xiao hiap, tampaknya engkau menaruh perhatian khusus terhadap ayahku merah muka Tian Pek, ia tahu pertanyaan sendiri terlalu menonjol dan telah menimbulkan curiga orang. Cepat ia menggelengkan kepala dan menyahut, ah, aku cuma bertanya lantaran ingin tahu saja, coba bayangkan. Ayahmu kan seorang tokoh yang ternama dan berkedudukan tinggi di dunia persilatan, kenapa puluhan tahun berdiam di rumah dan tak pernah berkecimpung di dalam dunia persilatan? Dan rasa curiga Kim Chai Hang lantas lenyap, terlihat rasa sedih menghiasi wajahnya yang cantik, ucapnya dengan muram, belasan tahun yang lalu ayahku mengidap suatu penyakit aneh, setelah sembuh dari sakitnya maka kedua kakinya menjadi lumpuh dan tak bisa bergerak lagi. Oleh karena itu beliau jarang keluar rumah, selama ini dia hanya beristirahat di ruang di Ching Wan di belakang gedung sana. Sekarang Tian Pek baru tahu sebab musababnya mengapa tokoh lihai itu tidak kelihatan diam-diam ia sudah punya pendirian, maka ia tidak bertanya lagi, sejak itulah Tian Pek merawat lukanya di gedung keluarga Kim, setiap hari Kim Chai Hang berkunjung ke situ. Sementara Xiang Lin Kong Chu sendiri karena sibuk dengan tamunya, ia jarang menyambangi Tian Pek. Dengan cepat tiga hari telah lalu, sejak hari ketiga, sakit Tian Pek sudah sembuh, sebenarnya dia ingin pamit dan pergi, kebetulan Xiang Lin Kong Chu tak berada di rumah, Kim Chai Hang berusaha menahannya tapi anak muda itu bersikeras akan pergi juga. Dari sikap Kim Chai Hang yang berat melepaskan pemuda itu, dapatlah diketahui bahwa selama dua hari berkumpul, diam-diam dadis yang mendapat julukan perempuan paling cantik di seluruh wilayah Kang Lam ini telah jatuh cinta kepada Tian Pek, sebaliknya anak muda itu sendiri sama sekali tidak menaruh perhatian apapun terhadap gadis cantik yang menjadi pujaan kebanyakan orang itu, sikap Kim Chai Hang yang lembut dan perkataannya yang hangat sama sekali tidak menggerakkan perasaan Tian Pek, malahan memandang pun enggan. Manusia memang makhluk yang aneh, semakin sukar mendapatkan sesuatu, semakin besar pulau hasratnya untuk mendapatkannya. Semakin tawar sikap anak muda itu, semakin bergeirah anak darah itu mendekatinya, rasa cinta pun makin menebal, engkau kan baru sembuh, kenapa terburu-buru pergi dari sini tanya Kim Chai Hang sambil menatap wajah anak muda itu dengan pandangan lembut, masa kau tak sudi tinggal beberapa hari lagi di rumahku tidak mungkin jawab Tian Pek dengan tegas, sekarang juga aku harus pergi, aku masih ada urusan penting lainnya yang harus segera diselesaikan, mungkin rumahku tidak baik atau pelayanan kurang memuaskan hatimu, tanya si nona dengan sedih. Aku tak pernah berkata begitu tuh kastian Pek, cepat, aku cuma tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini, masa menginap semalam lagi kau pun tak mau pinta Kim Chai Hang dengan air mati meleleh. Melihat wajahnya yang sedih dan air mati yang berlinang sehingga mirip butiran bun di atas kelopak bunga, mau tak mau hati Tian Pek terguncang. Ai, hal ini titik tak mungkin katanya dengan menyesal. Tian Pek bukan pemuda yang bodoh, bukan pula pemuda yang tak berperasaan, ia pun dapat meresati kasih mesra yang diperlihatkan Kim Chai Hang kepadanya, tapi dendam yang terpendam dalam hatinya membuatnya tak dapat menerima cinta kasih si nona. Maka dengan perasaan yang kusut ia panggul pedang hijau dan melangkah pergi tanpa berpaling lagi. Anak muda itu menyadari akan posisinya saat ini, ia sadar bila tidak cepat-cepat pergi, bisa jadi dia tak tega lagi tinggalkan gedung keluarga Kim. Ia tahu bila dirinya tidak mampu menguasai perasaannya dan jatuh cinta pada putri musuh, maka itu berarti untuk selamanya dia akan terikat dan tak dapat lagi menuntut balas. Baru dua langkah Tian Pek berjalan, tiba-tiba Kim Chai Hang menarik tangan pemuda itu sambil berseru dengan sedih, tunggulah sebentar lagi, dengarkan dulu sepatah kataku kepadamu. Tanda seru belum sempat Tian Pek menjawab, mendadak terdengar bunyi ujung baju berkibar tersampuk angin, menyusul sesosok bayangan orang lantas menerobos masuk lewat jendela. Orang ini tak lain adalah murid kesayangan Ching Ho Sin saudara seperguruan kedua Kim bersaudura yaitu Giyok Bin Siao Ching Hu Beng Jipeng adanya. Waktu itu Beng Jipeng mengenakan pakaian ringkas warna hitam pekat, mukanya yang tampan tampak pucat, dengan mece melotot ia membentak, sumo ai, biarlah dia pergi dari sini hektomekar, siapa yang suruh kau campur urusanku? Sahut Kim Chai Hang dengan tak senang. Lebih baik cepat kau enyah dari sini, tak perlu kau mencampuri urusanku, Beng Jipeng melengat, tak diduganya sumo ai yang sejak kecil dibesarkan bersama ini dapat bicara padanya setasar ini. Sikap Kim Chai Hang yang kasar ini semakin mengobarkan rasa gusarnya, teriaknya dengan mendongkol, saat ini suko tidak di rumah kalau bukan aku lantas siapa yang akan mengurusikau? Akan membiarkan kau bikin malu keluarga Kim Klok Tempelengan telak bersarang di muka pemuda itu, dengan muka pucat karena menahan marahnya. Kim Chai Hang berteriak, perbuatan apa yang memalukan? Koko sendiri pun tak berani memaki begitu padaku, Beng Jipeng tak menyangka Kim Chai Hang akan menamparnya, untuk sesaat ia berdiri tertegun, pipinya yang putih segera tertera lima jalur jari tangan yang baru warna merah. Dengan muka pucat hijau ditatapnya beberapa kejap si nona, kemudian kepada Tian Peck ia berkata, anak busuk, kalau malam ini kau tidak tinggalkan gedung keluarga Kim, cuan muda akan suruh kau mampus terampak terkubur, habis berkata ia lantas melayang keluar ruangan itu. Tian Peck tertawa dingin, He he, karena kau menantang, maka malam ini aku sengaja akan menginap lagi di sini, ingin kulihat apa yang bisa kau lakukan sayang Beng Jipeng sudah pergi, ucapan tersebut tak terdengar oleh yang bersangkutan. Kim Chai Hang yang berada di sisinya segera berseru, Tian Xiao Hiap jangan khawatir, selama aku berada di sini, tak nanti dia berani ganggu seujung rambutmu, aku tak ingin membonceng kekuasaan nona, aku percaya masih sanggup menghadapi dia, Kim Chai Hang mengawasi anak muda itu sejenak, akhirnya dia menghela nafas panjang dan menggeleng kepala, katanya kemudian, bukannya ku puji diri sendiri, setiap orang yang bertemu dengan aku, tak seorang pun yang tidak memuji kecantikanku, mereka berusaha menyanjung, menjilat agar aku tertarik dan ingin mempersunting diriku, tapi tak pernah ku gubris mereka, aku tak pernah tertarik kepada mereka. Tapi sejak ku jumpai Tian Xiao Hiap, entah mengapa aku, berbicara sampai di sini tiba-tiba mukanya berubah jadi merah dan bungkam sekalipun dia adalah seorang gadis persilatan yang lebih suka berbuat bebas dan berbicara terbuka, tapi bagaimanapun dia tetap seorang nona, dengan sendirinya ia malu meneruskan ucapannya, Tian Peck mengakui kecantikan si nona memang tidak ada bandingannya, apalagi si nona sendiri jatuh cinta padanya, sayang gadis ini adalah putri musuh besarnya, tak mungkin baginya untuk menerima cintanya, hal ini mungkin sudah suratan nasib. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya Tian Peck hanya berdiri termangu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selagi mereka sama-sama berdiri termangu dan membungkam, tiba-tiba terdengar gelap tertawa yang nyaring berkumandang di luar jendela, suara tertawa itu keras sekali hingga menggetar dinding ruangan. Menyusul terdengar seorang berseru, Keponakan yang baik, ku dengar engkau telah membuat malu keluarga Kim, apakah lantaran bocah keparat itu, air muka Kim Chai Hang dan Tian Peck berubah seketika, serentak mereka melompat keluar. Dengan muka pucat karena marah, Kim Chai Hang langsung memaki dengan suara melengking, Beng Ji Peng, apa maksudmu menfitnah orang dengan kata-kata yang kotor? Hektometer, mulai hari ini kita putus hubungan, Aku Kim Chai Hang tidak mengakui kau sebagai suheng lagi Tian Peck, sendiri pun tak kalah mendungkolnya, sambil tertawa ia pun menyindir, Hahaha, ku kira kau masih ada ilmu simpanan, hingga berani omong besar seperti tadi. Huh, tak taunya kau pergi mencari bala bantuan dan mengharapkan orang lain yang turun tangan bagimu, hati Beng Ji Peng sudah panas ketika dimaki Kim Chai Hang, apalagi sekarang disindir lagi oleh Tian Peck, keruan tak terbendung lagi gusarnya, segera ia berteriak, anak busuk si Tian, bukan maksudku mencari bantuan, ku undang kehadiran kedua Tian Due ini untuk bertindak sebagai saksi, jangan kau anggap istana keluarga Kim adalah tempat yang boleh kau men gila sesukamu, cukup seorang tuan deng saja dapat mencabut jiwa anjingmu, mengapa Giyok Bin Xiao Ching Hu begitu benci terhadap Tian Peck? tidak sukar menjawab pertanyaan ini. Tentu saja karena cam huru yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini, sejak kehadiran Tian Peck di gedung keluarga Kim, terutama dua hari beruntun setelah pemuda itu sakit, boleh dibilang Kim Chai Hang senantiasa menjaga anak muda itu di sisi pembaringannya, ia menyuapkan obat, memberi minum, sikapnya begitu mesra dan penuh perhatian, semua ini membuat panas hati Beng Jipeng. Sudah bertahun-tahun pemuda si Beng ini mencintai adik seperguruannya, tapi selama ini belum pernah ia cicipi adegan mesra semacam itu sekalipun ia sakit. Bisa dibayangkan betapa cemburu dan gusar anak muda itu, kalau bisa dia ingin menghajar Tian Peck sampai mampus sehingga saingan ini tersinkir. Beng Jipeng berusaha menasihati sumuainya agar menjauhi anak muda itu, tapi Kim Chai Hang tak mau menurut perkataannya kemudian ia menyaksikan pula Tian Peck hendak pergi, tapi gadis itu merasa berat untuk melepaskannya, malahan menarik tangannya. Adegan itu kontan membuat darahnya tersirap, dia tak mampu menguasai dirinya lagi dan segera tampil ke muka. Siapa tahu Kim Chai Hang bukannya menuruti perkataannya, malahan membantu Tian Peck dan menyerangnya dengan kata-kata pedas, dengan dongkol dia menuju ke ruang depan dan mengundang Tiat Pituliong serta Tiat Pihui Peng, kedua kakek pengawal baja istana keluarga Kim. Cemooh dan hinaan Tian Peck, seketika memuncakan hawa amarahnya, apalagi setelah Kim Chai Hang memutuskan hubungan persaudaraan, ia tambah kalap. Tanpa bicara lagi dia berpekik nyaring ia mencabut pedangnya, dengan jurusin leong jutsui, naga sakti muncul dari air, pedangnya langsung menyambar dan menusuk perut Tian Peck. Dengan tenang Tian Peck, berkelip, berbareng ia pun hendak melolos pedang hijaunya. Tentu saja Beng Jipeng tidak memberi peluang bagi musuhnya untuk melolos senjata beruntun. Ia melancarkan tiga kali serangan berantai dengan jurus Wintit Guat, awan hitam menutupi rembulan, Xiao Qi Lian Tian, sambil tersenyum menunjuk langit selatan, serta Hian Yong Hwasah, burung hitam mencakar pasir, semua mengarah Hiatsu penting di tubuh musuh. Karena serangan berantai musuh, Tian Peck kehilangan kesempatan, terpaksa dia harus berkelip, melompat dan menyingkir untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut. Meskipun cukup gesit dia mengelak, namun akhirnya toh tetap terlambat satu tindak, bajunya terpapas sebagian, hampir saja paha kanannya ikut tertabas oleh sambaran pedang Beng Jipeng itu. Terperanjat Tian Peck, dalam pada itu ia pun sempat melolos pedang pusakannya Kim Chai Hang. Yang terperanjat melihat Tian Peck hampir terluka, tapi setelah menyaksikan Tian Peck lolos dari ancaman dengan selamat, hatinya merasa lega, dengan penasaran dia berteriak terhadap Beng Jipeng, Huh? Begitukah caramu menghadapi lawan? Apakah sengaja hendak bikin malu keluarga Kim perbuatan apa yang pernah ku bikin malu keluarga Kim teriak di Beng Jipeng? Kau sendiri yang bikin malu keluarga Kim, perbuatanmu yang pantas dikatakan perbuatan memalukan merah padam wajah Kim Chai Hang karena marah, sekujur badan gemetar, dengan benci ia berteriak, kau tak perlu mencampuri urusan pribadiku, caramu bertempur tanpa menunggu lawan melolos senjata, tahu-tahu kau menyerang lebih dulu, begitukah kepandayan yang berhasil kau yakinkan selama ini? Hektometer, nama baik ayah pun ikut ternoda oleh perbuatan rendahmu itu tutup mulut bentak Beng Jipeng dengan kalap, kalau dia mampus, itu salah dia sendiri yang tak becus, kalau dia tak mampu mencabut pedangnya sendiri, memangnya perlu orang lain yang memberikan pedang kepadanya cok-cok mulut antara kakak beradik seperguruan berlangsung makin tajam, siapapun tak mau mengalah. Tian Peh sendiri tetap bersikap tenang, seret begitu pedang hijau terlolos, terpancarlah cahaya kemiluan di ambang senja. Sementara itu malam telah tiba, lampu telah dipasang dan beberapa orang pelayan laki-laki maupun perempuan, membawa pula beberapa buah lampu lentera mengitari gelanggang, ini membuat suasana tempat itu jadi terang-benderang bagaikan di siang hari air muka para pelayan yang mengitari gelanggang itu, tiada yang menunjuk rasa kaget atau khawatir, malahan rata-rata menunjuk rasa gembira karena sebentar lagi akan berlangsung suatu pertarungan seru, ini suatu tanda bahwa kaum hamba keluarga Kim juga sudah terbiasa dengan pertarungan orang Kang Ou ini. Pelahan Tian Peh mengetar pedang mestikannya hingga memancarkan cahaya hijau, kemudian sambil melangkah ke tengah gelanggang, serunya dengan lantang, nona Kim, silakan menyikir ke samping, berilah kesempatan bagi Tian Peh untuk menghadapi orang kosan pada malam ini. Hahaha, bagus, bagus sekali teriak tiap itu. Hayo maju begitulah watak aneh sepasang pengawal baja itu, bukannya melerai, mereka malahan menganjurkan berlangsungnya pertarungan. Sebelum Kim Chai Hang sempat buka suara, Beng Jipeng mengejek pula dengan nyaring, Hei, cecung wuk cilik, sekarang kau telah memegang pedang, jika mampus tentu kau tak dapat bilang apa-apa lagi bukan? Nah, anak busuk, serahkan jiwamu berbareng dengan perkataan tersebut, Beng Jipeng segera meloncat ke udara, pedangnya berputar menciptakan selapis cahaya terus merabas kepala Tian Peh. Tian Peh tidak berani gegabah, dari gerak tubuh musuh yang ngenteng, gesit dan lincah serta jurus pedangnya yang ganas, ia tahu kungfulawan cukup tangguh, belum tiba serangan itu, hawa pedang yang tajam dan dingin serasa menyayat tubuhnya, cepat ia pusatkan perhatiannya, dengan jurus keanteh hoan Tian, menggulung bumi membalik langit, pedangnya menangkis ke atas. Pedang hijau Bucing Teh, kia memang pedang mestika yang amat tajam, mengikuti gerakan itu terciptalah selapis cahaya hijau yang menyilaukan matu dalam sekejap cahaya pedang yang terpancar oleh serangan Beng Jipeng tadi tergulung lenyap. Beng Jipeng sendiri tentu saja dapat merasakan pedang lawan adalah senjata mestika, namun ia tidak berusaha menghindar, sebab ia hendak manfaatkan tenaga tekanan dari udara untuk memperbesar daya serangannya atas lawan ia himpun tenaga pada pergelangan tangan, dengan sekuat tenaga ia menabas ke bawah. Kering benturan nyaring terdengar, kedua senjata saling bentur dan menimbulkan percikan bunga api, terciptalah pemandangan menakjubkan di udara kedua orang sama-sama merasakan lengan kaku kesemutan, nyata tenaga kedua orang sama kuat. Sudah tentu posisi Beng Jipeng lebih menguntungkan, sebab dia menekan ke bawah, namun dia harus melayang turun beberapa kaki di sebelah sana, sedang Tian Pek tetap berdiri tegak di tempatnya, cepat kedua orang memeriksa senjata masing-masing. Pedang hijau bucing Pek yang tetap mulus tiada cacat apapun, sebaliknya pedang hitam Beng Jipeng pun tetap bercahaya tajam, ternyata senjata itu pun tidak mengalami kerusakan apa-apa. Meskipun pedang hitam yang digunakan Beng Jipeng pembentuknya jelek dan tiada keistimewaan, namun senjata itu sebenarnya terbuat dari inti baja yang berusia laksaan tahun dari dasar laut. Tajamnya luar biasa dan keras pula sebab itulah meski Beng Jipeng setelah melihat pedang yang dipakai Tian Pek, memancarkan sinar tajam dan pasti pedang mestika, namun ia tidak gentar, bahkan memperkuat tenaga tabasannya, ia justru ingin mengutungi pedang Tian Pek lebih dahulu. Siapa tahu pedang mestika lawan bukan saja tidak cedera malahan mampu menandingi kekerasan senjatanya, hal ini sungguh diluar dugaan Beng Jipeng. Tian Pek sendiri pun terperanjat, dia tak mengira pedang baja yang jelek bentuknya milik lawan ternyata sanggup menandingi ketajaman pedang mestikanya. Tapi justru dengan terjadinya peristiwa ini, maka kedua pihak pun mempunyai perhitungan sendiri tentang kekuatan musuh, mereka pun tahu kemenangan tak mungkin dapat diraih dengan mengandalkan ketajaman pedang mestikanya. Pertarungan lantas dilanjutkan dengan mengandalkan ilmu silat sejati yang dimiliki masing-masing. Tampaklah pedang hijau Tian Pek berputar di udara menerbitkan sinar bagai biang lala membelah udara, sebaliknya pedang hitam Beng Jipeng menyambar kian kemari bagaikan agah hitam mengaduk samudera, cahaya hijau dan hitam saling bergumul, membuat suasana gelanggang berubah seram, hawa pedang yang tebal menyelimuti sekujir badan kedua orang muda itu. Pertarungan berlangsung kian cepat, dalam waktu singkat empat puluhan gebrakan sudah lewat. Tia Pithu Leong mengikuti pertarungan itu sambil mengelus cambangnya, kadang-kadang dia berteriak memuji, memberi penilaian terhadap jurus serangan mereka sementara Tia Tihui Peng menonton dengan serius, ia mengawasi jalannya pertarungan dengan sorot metel, tajam, tapi mulutnya tetap bungkam tanpa memberi komentar. Gadis paling cantik di seluruh wilayah Kang Lam diam-diam menguatirkan keselamatan pujaan hatinya, dia tahu ilmu silat suhengnya telah hampir mewarisi seluruh kemahiran ayahnya, selama ini jarang ada yang mampu menandingi dia. Kawanan pelayan baik laki-laki ataupun perempuan yang mengerumuni seputar gelanggang, sama menonton dengan metel, terbelalak, memang seringkali mereka menyaksikan pertarungan seru, akan tetapi belum pernah melihat pertarungan tegang dan sengit begini. Sementara itu pertarungan sudah meningkat tegang dan menentukan mati dan hidup. Beng Ji Peng lebih mahir melancarkan serangan, gerak-geriknya juga lebih lincah, serangannya lebih ganas, selalu mengincar bagian-bagian mematikan di tubuh Tian Peek, saking gemasnya, sekali tusuk dia ingin menembusi dada lawan cintanya ini. Sebaliknya Tian Peek lebih sempurna dalam hal tenaga dalam, dia lebih mengutamakan ketenangan dan kemanpapan, jurus-jurus serangannya terang dan kuat, anggun dan wibawa seolah-olah seorang tokoh suatu aliran besar. Setelah pertarungan berlangsung sekian saat, Beng Ji Peng mulai heran, dengan jelas ya lihat betapa sederhana ilmu pedang yang dipakai Tian Peek, hanya ilmu pedang Sam Chai Tian Hoat yang sangat umum dan dipelajari banyak orang, biarpun lawan menyelingi pula beberapa jurus serangan yang aneh, itu pun tidak membuat ilmu pedangnya jadi lebih tangguh kendatipun demikian, namun serangan Ji Peng yang cepat dan dasyat tak pernah berhasil menembus pertahanan lawan, bahkan setiap kali serangan mematikan yang tampaknya tak mungkin bisa dihindarkan musuh, tanpa gugup sedikit pun tahu-tahu Tian Peek dapat mematahkannya dengan jurus yang amat sederhana. Tentu saja hal ini amat mengejutkan dia. Sudah tentu Beng Ji Peng tak menduga kalau Tian Peek telah mempelajari isi kitab Sohkut Siowhun Pit Kit yang hebat itu, apalagi semua urat nadi penting di tubuh lawan ini telah tertembus semua sehingga lekangnya kuat luar biasa. Walaupun dalam hal tenaga dalam lebih tangguh daripada Ji Peng, akan tetapi Tian Peek kalah bagus jurus pedangnya, kecuali serangkaian iliran pedang Sam Chai Kiam Hoat yang sederhana, boleh dibilang dia tak memiliki kepandayan yang lain. Untung sudah lama ilmu pedang ini dilatihnya dengan tekun, walaupun jurus serangannya sederhana dalam permainannya telah berubah menjadi cukup lihai. Tian Peek dapat memahami bahwa untuk menang seseorang harus memiliki jurus serangan yang aneh dan diluar dugaan musuh, bila lawan sudah mengetahui akan jurus serangannya, percumalah dia melepaskan serangan itu, sebab akhirnya tak mampu melukai musuh, karena itulah, setiap kali mendapat kesempatan yang baik ia lantas mencoba untuk menyerang dengan jurus Tui Hong Kiam Hoat yang berhasil disadapnya dulu, sayang permainannya belum matang hingga kurang keampuhannya. Maka kedua pihak tetap bertahan dalam keadaan seimbang meskipun sudah bertarung sekian lama, sukar untuk menentukan siapa lebih tangguh di antara kedua jago muda itu dalam waktu yang yang singkat. Sementara itu pertarungan telah berlangsung hampir mendekati seratus gebrakan, akan tetapi menang kalah belum juga bisa ditentukan, lama-lama Beng Jipeng menjadi tidak sabar. Kebetulan waktu itu pedang Tian Pek sedang menyabat kepala lawannya dengan jurus Lip Sau Iheu, berdiri tegak menyapu jagat, cepat Beng Jipeng mendak ke bawah, setelah lolos dari sambaran pedang itu, pedang baja hitamnya dengan jurus Witi Hong Loguat, menangkap rembulan di dalam air, dia babat tubuh bagian bawah Tian Pek. Dengan cepat Tian Pek melayang ke udara, pedang balas menutul Hoa Kei Hiat pada ubun-ubun Beng Jipeng dengan jurus Han Seng Pengguat, bintang tajam mengejar rembulan. Menurut peraturan, bila terancam oleh serangan tersebut, biasanya dia akan menggunakan jurus Hui Hang Huk Liu, pusaran angin menyapu pohon Liu, atau Bun Hang Si Sui, kawanan lebah bermain di atas putik, untuk meloloskan diri dari ancaman. Akan tetapi Beng Jipeng tidak berbuat begitu, sebab ia penasaran dan ingin merebut kemenangan dengan menempuh bahaya, bukannya menghindar atau berkelit, dengan cepat dia menerobos maju ke depan, dengan jurus Ban Hoa Cham Huk, selaksa bunga menyembah Buddha, dia tangkis pedang musuh kemudian sambil mendesak maju di abacok dadar Tian Pek. Gerakan ini amat berbahaya, jika Tian Pek memiliki ginkang yang tinggi dan bisa melompat tiga depal lebih ke atas, lalu ujung pedangnya tetap menusuk ke bawah dengan gerakan yang tak berubah, miscaya jalan darah Hoa Kai Hiat pada ubun-ubun Beng Jipeng akan tertembus rupanya setelah pertarungan berlangsung seratusan gebrakan, Beng Jipeng melihat gerak-gerik musuh hamat lamban, menurut perkiraannya tak mungkin Tian Pek, maka melayang ke udara untuk menyergap dirinya, maka ia pun mengambil keputusan untuk melakukan serangan berbahaya. Lalu, apakah Tian Pek mampu melayang lebih tinggi dan melakukan sergapan dari situ? Mampu. Dia mampu melakukan hal ini terutama sesudah tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang pesat, hanya saja ia tidak tahu sampai di manakah kemajuan yang dicapainya, selain itu ia pun kekurangan pengalaman tempur, makanya setelah melepaskan tusukan tadi, dia mengira Beng Jipeng pasti akan berkelit ke samping. Siapa tahu bukannya mundur, Beng Jipeng malahan mendesak maju dan langsung membacok dadanya, dalam keadaan demikian tidak sempat lagi untuk menghindar, tampaknya dadanya pasti akan berlubang. Hei, si Ong Hau Chu! Masa begitu caramu bertarung teriak Tiat Pituliong dengan lantang, cepat ia menerjang maju ke depan, rupanya jago tua ini melihat gelagat jelek. Tapi belum sempat jago tua itu menerjang masuk ke tengah gelanggang keadaan telah mengalami perubahan mendadak. Kiranya dalam gugupnya Tian Pek telah menghimpun segenap tenaga pada pergelangan tangannya, kemudian dengan sekali sentakan, terang pedang beradu, Beng Jipeng merasakan tangannya kesemutan, tanpa ampun lagi pedangnya terlepas dari cekalan. Dengan kesempatan itu Tian Pek terus putar pedang bucing Pek, kiam ke depan, tahu-tahu ujung pedang yang tajam telah menempel di tenggorokan busuh pucat wajah Beng Jipeng, bukan saja usahanya merebut kemenangan mengalami kegagalan total, bahkan dia sendiri yang kecundang, bisa dibayangkan betapa sedih perasaan anak muda itu, selama hidup baru kali ini dia mengalami kekalahan secara mengenaskan. Tian Pek sendiri tak menyangka tenaga dalamnya telah mencapai tarap sedemikian tingginya, dan dapat digunakan menurut kehendaknya setelah berhasil mengetar jatuh pedang lawan, bahkan ujung pedangnya terus mengancam pula tenggorokan pemuda si Beng itu, untuk sesaat dia berdiri tertegun dan tidak melanjutkan tusukan maut. Bagaikan embusan angin cepatnya Tian Pek itu Leong menyusup maju ke depan dan berdiri di antara kedua anak muda itu, sambil tertawa ia berkata, Hahaha, engkau cilik kau memang hebat. Kemenanganmu ini kau raih secara gemilang dan mengagumkan. Hahaha, di antara kalian kan tiada permusuhan apapun? Maka pertarungan ini hanya saling mengukur kepandayan saja, silakan kau tarik kembali senjatamu. Tiap itu Leong Kong Suncoh adalah kakek bermuka merah dan bercambang, tubuhnya meski agak bungkuk tapi kekar dan gagah, suaranya keras bagaikan bunyi guntur, berwibawa dan disedani orang. Tian Pek bukan pemuda pengecut, ia tak sudi membunuh orang yang tak mampu melawan, selain itu, sebelum yakin benar Ching Hu Sin Kim Kiu adalah pembunuh ayahnya, dia tak ingin membuat tonar dalam gedung ini, maka setelah mendengar perkataan Tiap Pito Leong, cepat ia tarik kembali pedangnya dan mundur ke belakang. Kalau Lo Chiampo sudah berkata begitu, tentu saja wampu menurut saja, latah Tian Pek, lalu ia berpaling dan berkata kepada Beng Ji Peng, asal kau tahu rasa dan selanjutnya ya tidak congkak lagi anak busuk, jangan latah bentak Beng Ji Peng mendadak. Nih, rasakan kelihayan Tuan Bu ini di tengah bentakan Giok Bin Siao Ching Hu itu ia ayun tangan ke depan, segumpal cahaya hijau yang menyilaukan mati segera menyambar ke arah Tian Pek. Rupanya setelah dikalahkan oleh Tian Pek, karena malunya Beng Ji Peng jadi nekat, diam-diam ia merogoh sakunya dan merauk segenggam senjata rahasia dikalah musuh tidak siap, segera ia menyergapnya dengan gerakan Boan Tian Boa Uh, hujan bunga memenuhi angkasa. Su Heng, kau berani mencurang jerit Kim Chai Hong dengan khawatir. Ji Peng, kau. Tiap itu Leong juga membentak. Sebagai tamu keluarga Kim saja Tian Pek sedia menurut sedangkan Beng Ji Peng sebagai orang sendiri malahan tidak memberi muka kepadanya, bahkan menyergap lawan dikala tidak siap, tentu saja ia sangat gusar. Di tengah bentakan keras segera ia menghantam ke depan, segulung angin pukulan langsung menyambar ke arah cahaya hijau yang sedang berhamburan itu. Senjata rahasia Ching Hou Kim Chipiao Andalan Ching Hou Sin ini dibuat secara khusus dan dilancarkan dengan care yang khusus pula, kendatipun angin pukulan yang dilancarkan Tiapit Lu Leong sangat kuat, akan tetapi pukulan itu belum sanggup untuk merontokkan semua senjata rahasia itu.